Hai hari ini enggak ada gina karena ada kisah anti gina nggak laku apa perempuan kayak begitu ya ya kayak gini ada nonton apa enggak sebenarnya Selamat malam apa kabar semua ini takjub apa belum makan Oh nah ini kayaknya adik-adik ini masih kecil deh ini umur berapa sih pada 14-16 sama kayak Aurel itu habis putus cinta mukanya langsung tadi saya pikir udah pada kuliah gitu paketnya umur 15 tahun maaf ini tayangan khusus dewasa jadi silahkan pintu keluarnya disana eh mau tahu nggak rahasia dia dulu Mas Deddy Kobusi waktu umur 15 kayak apa rambutnya segera gini iya hitting pokoknya aduh enggak apa sih kok saya 15 dibahas jangan dibahas dong dong harus dibahas dong luar biasa itu fenomena loh terima kasih dimana-mana fenomena Bang Raul apa kabar baik sehat-sehat ya saya di belakang sini aja Anda jagain saya iya saya tadi mau cipik-cipik takut lihat anda nih hahaha anda jagain ya siap serem ya anda ya penampakan kayaknya iya emang penampakan handsome tapi jangan salah namanya orang Timor itu kelihatannya aja kan begini Oh apa tegas keras besar serem pada lembut itu hatinya Hello Kitty Oh gitu ya bener ini cuma tampaknya doang seru memang enggak tapi gini ya kadego mau nanya nih iya boleh dong kenapa sih ini kan mau konser lagi ya saya mau konser ade-ade ibu ini juga sama kali ya umurnya sama saya mau konser lagi konser raya di Jakarta Convention Center pada tanggal 3 Mei jadi lima hari menjelang dalam konser saya 3 Mei 2015 di Jakarta Convention Center gitu jadi support musik Indonesia ini kita nge-support cuman saya mau tanya sebelum itu saya mau tanya dulu gini kenapa baru sekarang konser lagi kan gosipnya nggak boleh sama Raul iya iya izin lama sama dia bener lagi benernya ada gini ada karena memang saya tiga tahun terakhir kan saya melahirkan dua anak yang sekarang memang masih batita saya melahirkan dua anak secara berturut-turut otomatis kan perhatian dan konsentrasi saya sebagai istri ibu dan juga pendamping dari suami saya pasti tersita gitu kan dan secara prioritas pasti saya lebih fokus ke keluarga tapi berjalan dengan waktu Raul melihat keteguhan hati saya gimana saya berdedikasi penuh dalam pekerjaan karir saya di musik selama 25 tahun ini memang itu udah udah begitu menjiwa gitu jadi memang izinnya satu tahun untuk konser besok ini sebenernya Raulnya sendiri nggak sukanya kenapa nggak bolehnya kenapa yang pasti waktu yang pasti waktu akan banyak karena sebagai ibu rumah tangga jadi jadi saya sangat harus pandai selain kita perempuan pasti terbiasa sama multitasking ya ibu-ibu ya tapi gimana dalam 25 tahun ini saya percaya dan yakin karena berjalannya waktu akan membawa kita juga menjadi lebih profesional apalagi usia yang udah memasuki kepala empat juga kan pasti lebih menata hidupnya lebih baik gitu dan akhirnya kok boleh bolehnya karena dia melihat saya sungguh-sungguh menjelang konser ini saya juga konser di Kuala Lumpur ya gitu terus ah di penghujung November 2014 kemarin saya juga bernyanyi bernyanyi satu lagu kembali dengan Pak Erwin Gutawa dan Jais Biakto di konser beliau di konser Indonesia satu dari situ berangkat juga keberanian saya lagi untuk merealisasikan konser ini karena konser traya memang selain saya juga penyanyinya saya juga sebagai yang membidani konser ini sebagai promotornya itu iya pada saat ngomong sama Raul nih mau konser pada saat dia oke ngasih izin ngomongnya apa nih biasanya sih kan kalau suami kan gitu ya pasti dukungannya itu kan oke dia dukung cuman kan ketika kita kita memiliki bedtime story nah banyak kan tuh hal-hal yang udah lama gak bedtime story ya hahaha kapan lagi nih kapan lagi kok saya sih ah yang sana udah hahaha saya belum ya nggak apa-apa kita dukung yang namanya bedtime story itu kan pasti ya namanya suami khawatir akan waktu terus anak-anak yang memang dipercayakan seribu persen eh dengan eh pendidikannya makanannya kesehatannya semuanya kepada saya karena suami saya eh juga banyak eh waktu berada di Dili di Timor Leste udah gitu nggak di Dili nya lagi banyak ke daerah-daerah di distrik-distrik luar kota Dili jadi itu yang memang dia harus yakin dan percaya dan harus tenang-tenang dan tentram hatinya untuk bisa percaya bahwa anak-anaknya dalam keadaan baik tapi eh lu sendirikan sebagai seorang udah senior nih kita bicaranya saya 25 tahun 5 tahun itu apa nggak ada pada saat ada ada berontak nggak maksudnya gue pengen lagi nih kenapa sih nggak boleh nah itu juga sorry saya sedih banget gitu ya banyak orang yang berasumsi artinya jadi menilai kayak nggak boleh nyanyi lagi atau bahkan yang nggak boleh nggak bolehnya justru menyayangkan artinya kenapa kalau ketemu Raul di airport atau apa kenapa Mbak Yantinya nggak boleh nyanyi misalkan seperti itu justru sebetulnya Raul suka denger saya nyanyi dan dia juga menikmati ketika saya penyanyi dia bukan tipikal orang yang suka menunggu di backstage kalau saya nyanyi tapi dia menyaksikan saya dia duduk dengan tenang dia bahkan mengkritik saya baju saya semuanya karena dia pemerhati gitu jadi disitulah saya berpikir bahwa yaudah ya sudah memang dia sepertinya juga apa ya kita saling bekerja sama lah saling kalau saya memiliki karir yang baik terjaga toh juga bisa mendukung karirnya sama juga seperti Raul juga dalam pekerjaannya pasti butuh dukungan saya gitu oke dan walaupun kita beda bidangnya jadi mengintinya menurut Kadima itu penting lah ya izin dari suami itu penting ya izin ya rumah tangga masa kita nggak izinkan percaya nggak kalau memang izin suami itu memang mensahkan segalanya memang kita memiliki orangtua ibu-ibu-ibu tapi ketika suami kita bilang jangan ya ya sudah udah dan saya nggak mau saya udah melalui masa yang ketika itu saya shooting sinetron ini itu udah binder dan dead jadi saya memang lebih senang di rumah sekarang anak-anak ya sudah berkumpul berapa bedanya kalau misalnya kadim katanya dulu gua syuting ini jenis sekarang gue lebih apa bedanya apa yang udah berbeda bedanya mungkin waktu ya waktu yang membawa kita jadi jadi seperti bukan berarti terus tiba-tiba karena ada beberapa orang atau someone replace tempat kita kita nggak bisa menggeser ke gemintangan seseorang ya maksudnya adalah oke kade lagi silam karena sekarang lagi terkenal ini saya nggak bisa menggeser ke yakin bahwa kegemintangan seseorang itu nggak bisa digeser jadi memang masa itu memang sudah diatur gitu jadi izin buat saya memang sangat penting dan itu adalah sebuah blessing ya ada syarat tapi dari Rauh syarat itu aja kamu jaga anak-anak saya kamu bisa mencintai saya dikala jauh dan bisa menjaga bisa mencintai saya dikala dekat dan bisa menjaga kehormatan dikala jauh Oh bener-bener iya karena komitmen rumah tangga emang ya ketika saya beda lah 21 tahun waktu nikah kan Halo gitu kan masih sekarang kan udah 40 tahun anak-anak dibawa nanti ke Jakarta anak-anak di Jakarta sekolah di dekat rumah aja cuma 10 menit mereka nonton Dede berarti ketemu Rauh oh iya ketemu Rauh gimana Rauh lebih sering ke Jakarta weekend dia ke Jakarta nanti Senin dia balik lagi ke Dili gitu dan dan kadang ada beberapa pekerjaan dia yang memang mengharuskan diri Jakarta kadang satu minggu bersama saya satu minggu ya tapi untuk menjelang konser ini memang saya itu biologi konsentrasi nggak bukan itu bilon malah yang namanya jadi promotor kan apa-apa mesti gimana nomor saya harus pastiin dan putusin sendiri nggak ini begini gitu jadi ya tetap saya perlu dan kangen banget udah udah lama di dia nggak dateng-dateng tapi kalau bicara tentang anaknya kan saya sering banget ngundang Aurel pernah ngundang Aurel ke sini segala kalau sama Aurel sekarang gimana Aurel Aurel udah terakhir ketemu seminggu yang lalu kita makan dan siang tapi memang yang namanya anak sekarang kan sekolahnya aja jam 7 pulang jam 4 sore ade-adeh ya iya bener ya gitu kan Sabtu Minggu udah seneng main sama kemal jadi pasti ketika diminta untuk ketemu waktunya udah agak sulit gitu sebenarnya gini nih gue juga mau belajar sih mau tanya ini anak udah dewasa udah dewasa ketika seorang anak udah dewasa dia pasti pun ada me time-nya sendiri bener-bener ya itu dia sibuk dengan teman-temannya sibuk dengan kesibukan dia seneng banget ya terus ditambah lagi sama gue juga gitu kan kita divorce ya kita bisa pasti ada-ada-ada orang lain yang ngurus ada orang lain dia kenal lagi dan sebagainya gimana ngatasin itu seorang kade ngatasin itu ya saya yakin anak-anak di tempat yang sangat nyaman buat mereka mereka dengan ayahnya dan dengan bundanya yang begitu baik mengurus keperluan anak-anak ya saya dan suami saya saya kagum dengan Raul yang sangat terbuka dan sangat dekat sekali sama Aurel dan Azriel dan bahkan sempat 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 berkaca-kaca karena dia bilang rumah rumah ini begitu pintunya begitu terbuka untuk kalian gitu dan Raul memang sangat sayang sama anak-anak gitu jadi setiap saat saya berasa berusaha untuk menempatkan diri untuk menjadi temen aja supaya mereka juga bisa terbuka sama kita tapi baru konser barengan di Malaysia ya konser di Malaysia Aurel saya berikan kesempatan untuk satu panggung dengan saya yang menonton cukup banyak duk 2000 orang nah disitu supaya dia tahu bahwa dengan usaha dan keteguhan dan kerja keras sebetulnya semua panggung dia bisa apakah dikonser nanti ini Aurel ikut Aurel nah dia perlu tantangan lagi untuk 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 ikut konser yang kali ini kayaknya mungkin dia belum saatnya tapi bukan berarti nggak mungkin ya kaya Oh tapi bisa siapa tau ya udah udah gede ini pada saat di Malaysia konser di Malaysia Oke baik kita akan lanjut lagi tapi sebelum itu kita saya punya penyanyi jazz dan pemain trompet yang terkenal tapi terkenal di luar negeri mas kombong dia bukan padahal di orang yujuk aku tapi kita lihat dulu seperti apa sih silahkan baffir ayah jadi satu Terima kasih telah menonton 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 Jadi yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nama Terima kasih telah menonton 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 pemain trompet di Indonesia tuh nggak banyak asli nggak banyak terus disini udah mulai banyak sekarang udah mulai ada ya itu gua kumpulin terus generasi-generasa itu gue backup terus mereka bikin album gue bantuin awalnya kenapa lu trompet keluarga bro amain trompet udah mulai dari kecil dari bokap dari keluarga nyokap sebenarnya dari keluarga nyokap ah kakek gue pemain trompet nenek gue penyanyi tante gue ibu om kakak adik sepupu semua jadi main-main trompet itu udah apa ya kalau natural men jadi gue main trompet setiap hari mulai umur 8 tahun tapi kok bisa adilu jadi pemain silat kita cabutkan aku lulus SMA mau kemana ya ke Jakarta malas ke Jakarta amin sorry udah pernah gitu terus kenapa nggak hidup yang agak lain dan hidup di Bali terus dan dia jalan ke Jakarta dia lihat lalu isi lipas ya di Bali main jazz and everything lebih appreciate banyak bulenya juga dateng dia pindah ke Jakarta dia pindah Jakarta musik dia stop musik terus dia model Indonesia tahun 2000 something-something gitu-gitu setelah itu terus main terus dibelajar acting badan is good I mean both of you success in a very different way ya ya thank you man we're very close though super close dan ini sekarang sama KD mau duit ah sebetulnya juga surprise karena udah lama sekali ya ketemu Mas Rio kita mungkin show show di konser yang 2005 kok di konsernya Pak Erwin Gutawa yang mempertemukan kita tadi siang ketika saya latihan bersama grup rhythm saya sebelum besok latihan dengan gabungan terus tiba-tiba ini kayaknya laki saya kenal deh gini gue Mas ketorokan ketorok tuh ketauankan orang Surabaya gitu itulah yang bikin dia nggak mau tinggal di luar negeri bro karena apa dia kakan sayur asem nggak ada di Europe sayur asem karena tadi siang dia makan sayur asem tuh lahap banget kabel jadi kita Alhamdulillah saya juga bersyukur bahwa Mas Rio Siddiq ada dalam part konser teraya di nanti nanti kita akan mengeksplor musik dunia tapi tetap tapi itu lu yang minta atau gimana ah yang pasti dengan jadi gini eh spektrum saya bernyanyi ditantang di sini jadi saya akan dibawa oleh Pak Erwin Gutawa Orkestra untuk melakukan perjalanan musik Indonesia yang nanti saya akan nyinder saya akan nyanyi nyanyi lagu Aceh nyanyi lagu Melayu nyanyi lagu Sumatra nah latihan yang latihan nih ada Mas Rio Siddiq gitu saya sih belum latihan bareng tapi udah pasti keren tapi tadi latihannya keren banget keren ya sih rahasia ya kalau Mbak KD menjuara pasti ya jadi supaya nggak penasaran dateng deh ke JCC tanggal 3 Mei 2015 lu udah pernah duet pasti dengan banyak artis kan tadi udah disebutin satu-satu ada Maureen Donasoy ada nggak satu artis yang pingin banget lu untuk duet barang di Indonesia di Indonesia yang belum kesampaian selain KD ya selain KD sama aku kali ini ayah ya lu jadi trompet kamu jadi trompet dia mau semain kali kalau nyanyi aku di Indonesia kurang di appreciate kalau aku keluar negeri kali suara aku ini bisa unik apa Om pak tanya tadi pengen sama siapa aku sama siapa kamu kamu dua tempat dia belum kesampaian aku tuh aku pernah suka sama Budi Doremi bro Oh malah yang nyentrik gitu pengennya nggak tahu kenapa lucu anaknya belum kesampaian belum kesampaian kenapa sama Budi Doremi gitu nggak tahu anaknya kelihatannya cuek gitu lagunya gue suka agak bocor gitu kalau di luar kalau di luar Om kalau di luar yang belum belum kesampaian saya tuh impianku tuh main di Carnegie Hall sama pemain trompet kelas A Amerika tuh semua Oh tapi gua nggak suka sama Budi Doremi Kenapa sih gue sukanya sama cewek sih boleh maaf tapi maaf tapi itu hak masing-masing loh terserah kalau dia sukanya sama Budi Doremi tuh aku bukan suka-suka lain gitu tau nih tadi oh oh iya iya hahaha tetapi terus degar semua yang udah pernah lo kolom berasa di luar yang paling Bangga lu kolom berasa Indonesia robin Gibbs waktu itu saya tur di UK terakhir konser saya terakhir itu untuk acara pink foundation for press camera oke waktu itu di Oxford mainnya dirumahnya kakek gue tuh pernah main tuh sama dia sama The Beaches waktu itu di Surabaya jadi kakek dulu pernah main? pernah main terus gue main gue bilang sama waktu dia datang gue bilang eh Robin, gue bilang, lu inget ke tahun-tahun 80 gini? terus pernah main Surabaya, coba juga inget karena oh iya iya terus itu gue ini cucunya pemain trompetnya, gue lebih kaget men baik langsung orangnya sih dan mereka lebih aplikasi dia tuh ya keren banget dia ajaknya muter-muter rumahnya kakek ada Simon Cowell, ada Corinne Beleri, ada Natasha Bedingfield, semuanya tau gak Gina? tau 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 siapa tau? tadi nama nama artis kita oh iya saya tuh berdasarkan, boleh gak? dikit aja gitu tau nyanyinya apa biasanya? coba, ini surprise, surprise aku nyanyinya kenapa sih? biasanya nyanyi apa? nyanyi lagu sakitnya tuh disini bisa gak? coba 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 ini tadi? hai iya iya bisa loh kita dengerin mereka berdua aja jadi nggak mau 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 ada konser kita lihat dulu seperti apa dikit aja ya Ryo dan KD silahkan mencintai seumur hidupku selamanya setia menanti walau di hati saja seluruh hidupku selamanya kau tetap milikku hanya satu yang tak mungkin kembali hanya satu yang tak pernah terjadi segalanya teramat berarti di hatiku selamanya hanya satu yang tak mungkin kembali tak mungkin kembali satu yang tak pernah terjadi segalanya teramat berarti di hatiku selamanya kalau udah kedatangan pemain jazz saya akan mengundang bintang tamu ini icon dari music country nya Indonesia tapi agak nggak enak ngundangnya soalnya senior gua banget gitu nggak enaknya dimana hampir bisa diganti nanti dia duduk sini yang ada oh gitu oh iya tapi nggak apa-apa udah ada orang di belakang soalnya mau nggak mau harus kita undang ini adalah Tantowi Yahya ha 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 kita manggilnya apa nih Om atau apa ya Om atau Mas Tanto yang nanya saya sama Deddy beda-beda 2-3 tahun lalu ini jauh berarti aku boleh panggil Om ya saya panggil Mas Tanto deh kalau gitu Mas Tanto ini kita bicara tentang music basicnya ya music tadi tuh menarik sekali di belakang saya ngomong sama Mas Tanto di belakang lucu banget dia bilang di Indonesia ini tugas MC itu adalah ini lucu banget apa tugas MC tanya-tanya apa Om tugas MC om tugas MC itu salah satunya berulang-ulang minta begini baik para aduni sekalian mari kita berikan tepuk tangan yang meriah oh iya itu hanya terjadi jadi di Indonesia hanya terjadi di Indonesia gimana kalau di luar negeri ada sesuatu yang bagus itu ya mereka otomatis tepuk tangan bahkan berdiri betul standing ovation seperti gini kalau di kita Mari kita berdiri sambil memberikan tepuk tangan untuk bisa lihat dia dari tadi dari segi satu sendiri yang sering main di luar gimana apresiasi disana tuh jauh lebih lebih besar men apa yang kita gede apa aja yang gue lakukan di atas panggung tapi kalau saya juga mungkin karena budaya pelidikan karena itu bagus buat MC dan karena kalau kita keren untuk itulah MC dibutuhkan betul-betul biarkanlah saja begitu terus ya bagus buat kita begitu pun tepuk tangannya juga cuman ngambang aja ya oke om bicara tentang lagu country sebenarnya di Indonesia ini ada penikmatnya nggak sih penikmatnya banyak tapi ada dua jenis penikmat pertama penikmat sungguhan itu jumlahnya sangat sedikit kemudian kedua penikmat malu-malu itu jumlahnya banyak sekali karena malu untuk mengidentifikasikan dirinya gue pencinta country gitu kayaknya tuh enggak 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 gimana gitu ya kenapa kenapa karena terserang ada kesedihan saya asosiasi masyarakat terhadap musik country itu oldies 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 kemudian orang gunung gitu ya jadi masih masih country jenis itu yang dikenal di Indonesia saya berusaha selama lebih dari 10 tahun waktu jaman TVRI dulu untuk membawa musik country itu ke kelompok yang lebih muda tapi karena stigmanya musik country itu cowboy untuk orangtua dan daerah pegunungan maka bangsa pasarnya menjadi tersendiri tapi kalau kita mau rajin gitu ya mengelola ini itu besar sekali jumlahnya itu besar sekali ada 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 miss marketnya ada miss marketnya tadi bicara tentang musik ini kan kalau kita bisa misi country penikmatnya sedikit karena mereka menganggap image-nya oldies dan sebagainya ini keluar pertanyaan yang sangat menarik kalau kita bicara tentang image sebenarnya omnya image musik jangan-jangan om dong deh Mas Tanto ya hahaha image musik di Indonesia ini juga menarik loh jadi saya sempat bicara sama Anu loh loh apa tadi lu nanya apa apa ya Mas tadi nanya apa belakang nanya musik Mas iya apa jadi kan di Indonesia nih sekarang katanya industri lagi turun nih Om katanya Mas 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 Tanto katanya lagi turun nih Mas cuma yang jadi pertanyaan sebenarnya industri yang turunnya yang turun atau kualitas musiknya yang turun nah industri atau kualitas musik industri musik itu tidak pernah turun kita itu menganggap itu turun selalu kita kaitkan dengan jumlah orang memberi keping CD apa yang disebut physical sekarang ini udah nggak ada lagi orang beli CD apalagi maset jadi itu yang ada sekarang ini adalah pergantian pola dari yang tadinya beli fisik kemudian ke toko ke mall sekarang udah orang udah belinya online betul musik itu dan digital nah kalau di Amerika penjualan musik lewat iTunes Deezer dan seterusnya itu sama dengan Indonesia kan belum nah di kita itu belum karena halangannya banyak kartu kredit contohnya soal sistem pembayaran kartu kredit yang belum muda kemudian masih banyak yang website-website bajakan portal-portal yang menyediakan illegal download gitu loh nah sehingga seperti Chris Dayanti penjualan fisik dalam bentuk CD pasti sudah tidak sebanyak sekitar 10 tahun yang lalu turunnya tajam bagaimana dengan penjualan melalui digital online ada tapi belum mengembirakan karena masih banyak tersedia website-website portal-portal yang masih menyediakan lagu Chris Dayanti lagu Rio secara gratis nah ini yang membuat katanya industri musik kita turun padahal sebenarnya musik itu selama masih ada manusia selama masih manusia memerlukan musik maka musik tidak akan pernah mati ya ini menarik akan tetapi permasalahannya begini begini mas permasalahannya akan menjadi pelik lagi ketika tadi Anu bicara gitu ditarik lagi kualitasnya sendiri sekarang bagaimana sekarang seorang maaf misalnya seseorang yang menyanyi hanya berjual goyang berjual goyang dan itu pun seronok tapi laku sampai anak-anak nonton mungkin kalau Mas Tanto nyanyi sama mereka nyanyi Mas Tanto kalah pasti nah gimana itu itu kan kualitas tapi kualitas ini diterima oleh masyarakat menjadi tontonan utama malah ya jadi musik sekarang ini sudah menjadi industri industri itu ketika dia sudah menjadi industri maka bukan hanya soal kualitas suara tapi hal-hal lain yang terkait dengan si penyanyi itu juga menjadi faktor mengapa karyanya dibeli kalau zaman dulu ya orang membeli itu karena Chris Dayanti suaranya bagus banget kalau sekarang ini ada penyanyi yang kualitas suaranya tidak sebagus Chris Dayanti tidak sebening Chris Dayanti tapi karena dia punya lain-lain lain-lain itu yang menjadi faktor mengapa masyarakat menggemari dia bahkan membeli karya dia tapi orang seperti ini sifatnya itu musiman yang akan bertahan lama dan abadi itu adalah yang mempunyai kualitas suara dan siap sebagai penyanyi seperti KD asik maksud saya itu saya rencana berempat tadi mau nonton tanggal 22 ini cuma salah satu tokoh yang memperjuangkan hari musik nasional ya dan sudah ditetapkan ya Alhamdulillah berkat kerja keras dari papri papri itu persatuan artis penyanyi pencipta lagu dan pemusik Republik Indonesia suatu profet organisasi profesi yang memayungi profesi-profesi seperti Rio seperti KD gitu ya Nah kami bekerja terus sejak tahun 1998 sejak zaman Presiden Habibie kami menggugat pemerintah bahwa musik yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa ini menciptakan lapangan pekerjaan memberikan begitu banyak nilai-nilai yang membanggakan bagi bangsa dan negara ini rasanya layak kita itu mempunyai hari musik batik aja punya kan hari batik hari film hari buku masa musik nggak punya Nah kita berjuang sejak zaman pemerintahan Pak Habibie Gus Dur Megawati itu masih terus wacana baru di zaman Pak SBI sebagai Presiden berhasil dikepreskan ya kita pilih tanggal 9 Maret karena ini tanggal yang diakui oleh kita bersama netral sifatnya 9 Maret itu adalah hari lahir wager Rudolf Supratman komposer lagu kebangsaan Indonesia Raya dan itulah yang dijadikan sebagai hari musik hari musik jadi kami sangat berterima terima kasih kepada Pak SBI sebagai Presiden ya yang juga adalah seorang seniman dia pencipta lagu mungkin karena beliau sebagai seniman itulah maka di menjelang akhir pemerintahan beliau tahun 2012 itu dua tahun sebelum itu dia menggepreskan 9 Maret jadilah kita hari musik hari musik nasional tanggal 9 Maret nah kayaknya kalau kita tanya-tanya musik tapi kalau ada Mas Santo di sini kayaknya enggak asyik kalau saya nanyanya enggak mendalam jadi saya mau nanya agak mendalam sedikit waduh hahaha siap-siap itu kan seniman seperti anda Mas Santo menjadi seorang politikus maaf pertanyaan saya yang apakah pantas hahaha tepuk tangan buat Dedy hahaha OMC pertanyaan ini sulit ya karena pertanyaan yang anda sampaikan jadi pertanyaan sebagai masyarakat bertanya banyak orang bertanya ada orang yang suka ada orang yang tidak suka pasti ya Nah gimana sebagai seseorang yang sudah senior menjawab pertanyaan ini ketika ada seorang artis apakah itu penyanyi pemusik pemain film pemain sinetron model mau melangkah ke politik maka jarang mereka di welcome betul bahkan mereka dicibir ketika mereka akhirnya ikut pilek dan terpilih sebagai angkota DPR cibiran itu akan lebih heboh lagi mereka terus menggugat karena menurut mereka dunia kita ini dunia yang tidak serius no brainers salah itu padahal orang yang enggak bisa mikir enggak cerdas tidak mau bersusah-susah karena kita terbiasa hidup happy-happy ketawa-ketawa kok tiba-tiba mau jadi politisi ada keraguan seperti itu yang menurut saya dari sisi positifnya membuat kita menjadi hati-hati menjadi termotivasi untuk menunjukkan sebaliknya nah jadi ini adalah metode berpikir paradigma yang kurang benar yang harus kita jawab dengan kinerja tidak benar kita yang berasal dari dunia seni ini tidak bisa menjadi orang serius tidak bisa menjadi orang yang berpikir keras seperti mereka-mereka itu nah ini yang saya dan teman-teman di DPR sekarang kita ada jumlahnya 16 orang yang terus membuktikan kepada publik bahwa kami tidak seperti yang dipotretkan kepada kita bahwa kami adalah rakyat Indonesia yang mempunyai concern yang sama terhadap bangsa ini oleh karena itu kami juga berhak untuk menekuni profesi-profesi lain termasuk menjadi politisi Oh dan saya taunya kenapa saya tanya karena kabarnya baru dapat penghargaan dapat penghargaan sebagainya dong penghargaan apa ya sebulan yang lalu Alhamdulillah karena masyarakat sekarang ini udah maju deh Gina pemikir apa namanya itu pengamat politik wartawan politik itu sudah mulai bisa menilai kinerja artis dengan baik mereka menilai politisi itu tidak lagi dari latar belakangnya Alhamdulillah tapi dari kinerja dan capaian-capaiannya jadi sebulan lalu oleh salah satu televisi berita di Indonesia saya dinobatkan sebagai politisi terbalik terbaik politisi terbaik politisi terbalik terbaik di Indonesia di Indonesia Oke kita akan lanjut lagi satu ini jadi jangan mana-mana tetap dihitung oke kamu ngapain aku sih sebenarnya ada temen aku yang udah tapi kok enggak ada orangnya ya aku sendiri aja jangan dong aku punya informasi apa-apa orangnya ada ada harusnya Kak Endita tapi ke orangnya enggak ada ya Kak Endita enggak ada ternyata ada biasa ibu-ibu belanja dulu belanja Sweetie produk Sweetie sini Oh ibu-ibu biasanya tok buat anak ya duduk kali cakep ya ada yang terbaru dari Sweetie Fit pen seberai aktif namanya juga ibu-ibu ya tok kan Oh ini memang kebiasaan gitu ya kebiasaan belanja-belanja nunggu tanggal muda ibu-ibu ya gitu jadi kan gini kalau misalnya ngeganti popok kan harus apa ya harus rutin kan jadinya kita tuh harus memilih produk yang apa ya yang gampang dan mudah karena kan anaknya suka lari-lari dan juga aman buat kesehatan kulit si bayi kan apalagi kalau punya bayi yang kulitnya sensitif kan ini kan ekstra hati-hati kita sebagai orang tua tuh harus memberikan perlindungan kepada kesehatan bayi kita gitu jadi dipilihlah produk yang gampang dipakainya gitu aku memilih Sweetie ini Sweetie Fit Pants ini dry active katanya ada yang baru ada yang baru banyak keunggulannya kalau banyak keunggulannya itu misalnya ini nih ya dry active ini ya ini dry active ini tapi keunggulannya adalah satu peros dalam satu detik itu permukanya diserap ke permukaan jadinya tuh permukanya kering oke permukanya kering dan juga mempunyai karet dipinggang itu 30% lebih elastis lebih elastis jadikan tidak menimbulkan bekas terus lagi pula tidak menimbulkan merah di dalam kulitnya kulit bayi itu terusnya apalagi ya Oh ini nggak kalah penting mempunyai 360 derajat 360 derajat anti bocor keren kan keren sekali anti bocor jadinya babynya bisa melakukan aktivitas di berbagai aktivitas kan pasti nggak bisa diem dong Junkir balik juga aman ya Junkir balik juga aman dan juga mengandung aloe vera menjaga kelembapan kulit si bayi dan yang terakhir nih lapisan luarnya itu terbuat dari bahan seperti kain jadinya lembut aman jadinya tuh sekarang aku bisa gampang ini kan baby aku kan lari-lari terus tuh ya lari-lari terus jadi aku tuh bisa gampang deh makainya karena kan itu popok celana dan juga bapaknya tuh sekarang udah bisa belajar gantiin popok kirain bapaknya pakai juga bapaknya canggih bapaknya canggih oke lah berarti jadi penasaran ya harus nyobain berarti ya dan salah satu lagi hadir dengan desain terbaru apa tuh karena Sweetie ini hari dengan desain terbaru yaitu Sweetie Hello Kitty dear Daniel dengan berbagai ukuran ini nanti dicoba siapa tau mau beli aku iya oh nanti kalau aku punya anak kali ya hahaha ada informasi lagi mau disampaikan kaya informasi lagi oh mungkin ini apa ada promo nih kan soalnya ibu-ibu ya untuk ibu-ibu boronglah Sweetie di lagi ngadain promo di pembelian Sweetie Fitpens ukuran ML dan XL sampai tanggal periode dari 1 sampai 15 Mei ini aku sebagai ibu-ibu juga suka sama promo soalnya sama diskon-diskonan ya iya oke baiklah kalau gitu mau bagi-bagi hadiah juga bagi-bagi hadiah boleh silahkan berdiri ya coba ya bagi hadiah berapa ini ini 2 juta rupiah dipotong pajak dipersembahkan oleh Sweetie Oke buat pemirsa dirumah ya buat pemirsa dirumah iya baiklah passwordnya Sweetie penelponnya jawab penelpon penelponnya passwordnya popok celana Sweetie Fitpens dry active untuk petanyaハハ sebutkan berapa lama cairan Breaking Serap Sweetie Fitment Dry Active 1 A 1 detik B 1 jam A 1 detik Ya benar Selamat Ibu Mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak Di persembahan oleh Sweetie Untuk info dan tips parenting dari Sweetie Babypedia Jangan lupa Like fanpage Facebook Bunda Cermat Dan kunjungi www.sweetiecare.com Pokoknya Sweetie Baby Best Friends Banget deh Terima kasih Boleh duduk-duduk Terima kasih Oke oke Kenapa sampai disalamin dong Sedih ngeliat gila ya Masa ya Tapi nih udah mau saya tutup Jadi saya mau tanya sekali lagi buat KD kapan konsennya Konsennya 3 Mei 2015 Jam 8 malam di Jakarta Conference Center Segera ke gerai-gerai di Setara Bisa langsung beli tiketnya Ke seluruh gerai Electronic City juga bisa Dan LakuPon.com Dan ada Riau disana ya Ya ada mas Riau nanti Special Special performance Oke Mas Tanto yang terakhir saya mau nanya Kan kita tau Ini di Indonesia Tadi bilang musik Bukan lesu Tapi memang lagi pergantian Jaman Kita kurang keep up lah Sebenernya Jadi Dan seni-seninya sendiri Sekarang banyak yang aneh gitu Musik banyak yang tadi saya bilang Goyang-goyang dan sebagainya Gimana nih anak-anak muda yang mau berjuang di dunia musik sekarang gimana? Sekarang ini justru mudah sekali Kalau dulu itu kan Harus melalui label Harus mencari perusahaan rekaman Untuk bisa menjadi artis dan terkenal Kalau sekarang ini kan mereka sudah Bisa bikin sendiri Bisa ngedar sendiri Apalagi zaman digital seperti sekarang ini Tinggal lagi sekarang ini Saya bicara ini peranan pemerintah Pemerintah harus berupaya lebih keras daripada sekarang Pertama adalah untuk menyingkirkan pembajakan Baik fisik yang di pinggir-pinggir jalan itu Maupun pembajakan melalui digital online Jadi kita harapkan Menkom Info yang baru ini Akan secara sungguh-sungguh menertibkan Mengatur dan inilah Mempunyai keberpihakan terhadap industri musik Untuk menghilangkan sebisa mungkin Situs-situs website-website penyedia lagu-lagu Mudah-mudahan bisa hilang itu ya Satu lagi Dad Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Trans Yang sudah menjalin kerjasama dengan Pak Pri Tadi malam itu konser hari musik nasional Sudah digelar di Trans Betul Dari pukul 9 sampai pukul 1 dini hari Dan memang agak telat Tapi untuk kerjasama tahun-tahun berikutnya Akan diperingati Dalam bentuk pergelaran live pada tanggalnya Setiap tanggal Setiap tanggal Setiap tanggal Sebelum saya tutup Saya mau bicara juga nih Tadi bicara dengan sama Mas Tanto Tadi banyak orang yang ngomong ketika Seorang seniman masuk ke dunia politik Tadi mungkin dari politikus yang lain Atau dari masyarakat Menganggap bahwa Seniman ini kan seperti kita ini Entertain ini kan Gak serius Ya kan Fun Senang-senang Gampang kerjaannya Jadi kayaknya gak pantas Buat saya salah gitu ya Mungkin mereka harus belajar bahwa Salah Seniman itu bukan gak serius Justru seniman itu serius Dan sulit banget loh Karena gimana caranya kita serius Tapi terlihat santai Bukan serius tapi stres Seperti kebanyakan Karena iya dong Salah mencet Salah Saya salah gerak Salah Salah ngomong Salah Tapi harus serius Tapi terlihat santai Mungkin kita butuh orang-orang yang serius Tapi terlihat santai Dibandingkan serius Tapi stres tampangnya Gitu kali ya Dan dunia itu penting Penting sekali Dan butuh sekali Yang namanya seni Earth Itu need art Kalau ada lihat dari kata-kata Inggrisnya Earth Dunia Itu E-A-R-T-H Tengah-tengahnya adalah art Jadi Earth Tengah-tengahnya itu adalah art Imagine that Earth without art It's just Eh Setelah di korbisnya Nita Gina Inilah hitam Yeah Yeah Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ta-ta Inggras Pasa Suken Tengah 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 uh Tengah selamat menikmati tapi gua nggak suka sama Budi Doremi gue sukanya sama cewek sih boleh maaf tapi itu hak masing-masing loh terserah loh kalau dia sukanya sama Budi Doremi kolaborasi bukan suka-suka lain gitu oh nyanyi tadi gitu oh nyanyi oke terus dengan semua yang udah pernah lo kolaborasi di luar yang paling bangga lu kolaborasi masih Robin Gibbs waktu itu saya tur di UK terakhir konser saya terakhir tuh untuk acara pink foundation for breast cancer oke waktu itu di Oxford mainnya dirumahnya Robin Gibbs kakek gue tuh pernah main tuh sama dia sama the beaches waktu itu di Surabaya jadi kakek dulu pernah main pernah main terus gue main gue bilang sama waktu dia dateng gue bilang eh Robin gue bilang lu inget ke tahun-tahun 80 gitu ya terus pernah main di Surabaya jadi coba juga inget karena oh iya iya terus itu gua ini cucunya pemain trompennya gue lebih kaget men baik langsung orangnya dan mereka lebih apresiasi gitu ya keren banget dia ajaknya muter-muter rumahnya kayak Castle men ada Simon Cowell ada Corinne Beleri ada Natasha Bedingfield semuanya i was like wow tau gak Gina? tau 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 siapa tau? eh saya sudah penasaran tadi nama-nama artis kita oh iya saya sudah penasaran boleh gak di? jazz and everything lebih appreciate banyak bolehnya juga dateng dia pindah ke Jakarta dia pindah Jakarta stop musik dia stop musik terus dia model Indonesia tahun 2000 something something gitu gitu setelah itu terus main terus dibelajar acting but then it's good i mean both of you sukses in a very different way it's good yeah thank you man we are very close though super close dan ini sekarang sama KD mau duit? eh sebetulnya saya juga surprise karena udah lama sekali ya ketemu mas Rio kita mungkin show eh show di konser yang 2005 atau di konsernya Pak Erwin Gutawa yang mempertemukan kita tadi siang ketika saya latihan bersama group rhythm saya sebelum besok latihan dengan gabungan terus tiba-tiba ini kayaknya laki saya kenal deh gini weh mas ketoro kan ketoro tuh ketawan kan orang Surabaya gitu itulah yang bikin dia gak mau tinggal di luar negeri bro hehehe karena apa dia kakan sayur rasem gak ada di uro sayur rasem karena tadi siap dia makan sayur rasem tuh lahap banget kambeng hehehe di sana pakai kecap ya hehehe kecap jadi kita alhamdulillah saya juga bersyukur bahwa mas Rio Siddiq ada dalam part konser teraya di nanti kita akan mengeksplor musik dunia tapi tetap tapi itu lu yang minta atau gimana yang pasti dengan jadi gini eh spektrum saya hanya satu yang tak mungkin kembali hanya satu yang tak pernah terjadi terjadi segalanya teramat berarti di hatiku selamanya hanya satu yang tak mungkin kembali hanya satu yang tak mungkin kembali tak mungkin kembali serangan bisa teramat berarti di hatiku di hatiku selamanya kalau udah kedatangan pemain jazz saya akan mengundang bintang tamu ini icon dari music country-nya Indonesia tapi agak enak ngundangnya soalnya engkau pilih hidup dengan dirinya jadi lu itu udah udah main di Australia Australia Europe Asia Afrika Afrika juga itu SS what you going there on purpose atau perform perform mereka ngundang mereka ngundang dari Bali itu mungkin mereka nontonnya dari Bali terus saya main keluar mereka juga nonton jadi setiap summer itu saya pasti ke Europe ada berapa negara berapa kota-kota kenapa enggak kalau memang udah di luar dan mereka suka kenapa why don't you just stay there I know that's what I was thinking rasanya tuh kayak aku orang Indonesia bro you know tapi di Indonesia sendiri kan sorry nih musik jazz sendiri kan kurang banyak kalau di luar negeri kan lebih gila festival jazz terbanyak di seluruh dunia untuk ukuran negara tuh sebenarnya salah satunya di Indonesia jauh ya ya udah gitu kalau ininya ininya hahaha ya karena komitmen rumah tangga ya memang ya ketika saya beda lah 21 tahun waktu nikah kan halo gitu kan masih sekarang kan udah 40 tahun berarti anak-anak dibawa nanti ke Jakarta anak-anak di Jakarta sekolah di deket rumah aja cuma 10 menit mereka nonton berarti ketemu Raul oh iya ketemu Raul nih gimana Raul lebih sering ke Jakarta weekend dia ke Jakarta nanti Senin dia balik lagi ke Dili gitu dan dan kadang ada beberapa pekerjaan dia yang memang mengharuskan diri Jakarta kadang satu minggu bersama saya satu minggu ya tapi untuk menjelang konser ini ini memang saya itu belomeng konsentrasi nggak bukan itu belom malah yang namanya jadi promotor kan apa-apa musti gimana nih Morse harus pastiin dan putusin sendiri nggak ini begini gitu jadi ya tetap saya perlu dan kangen banget udah udah lama di dia nggak dateng-dateng ya tapi kalau bicara tentang anak nih kan eh saya sering banget ngundang Aurel pernah ngundang Aurel di sini segala kalau sama Aurel Aurel sekarang gimana Aurel Aurel terakhir ketemu seminggu yang lalu kita makan siang tapi memang yang namanya anak sekarang kan sekolahnya aja jam 7 pulang jam 4 sore adek-adeh iya bener ya gitu kan Sabtu Minggu udah seneng main sama kemol jadi pasti ketika diminta untuk ketemu waktunya udah agak sulit gitu sebetulnya something-something gitu-gitu setelah itu semain terus dibelajar acting but then it's good I mean both of you success in a very different way yeah thank you man we're very close though super close dan ini sekarang sama KD mau duit ah sebetulnya juga surprise karena udah lama sekali ya ketemu Mas Rio mungkin show-show di konser yang 2005 kok di konsernya Pak Erwin Gutawa yang mempertemukan kita tadi siang ketika saya latihan bersama grup ritem saya sebelum besok latihan dengan gabungan tiba-tiba ini kayaknya laki saya kenal deh gini gue masuk ketorokan ketorok ketawan kan orang Surabaya gitu itulah yang bikin dia nggak mau tinggal di luar negeri bro karena apa dia makan sayur asem nggak ada di euro sayur asem karena tadi siang dia makan sayur asem tuh lahap banget kabel jadi kita Alhamdulillah saya juga bersyukur bahwa Mas Rio Siddiq ada dalam part konser teraya di nanti nanti kita akan mengeksplore musik dunia tapi tetap tapi itu lu yang minta atau gimana yang pasti dengan jadi gini eh spektrum saya bernyanyi ditantang di sini jadi saya akan dibawa oleh Pak Erwin Gutawa Orkestra untuk melakukan perjalanan musik Indonesia yang nanti saya akan nginder yang kali ini kayaknya mungkin dia belum saatnya tapi bukan berarti nggak mungkin ya kaya hahaha tapi bisa udah siapa tau ya udah udah gede ini pada saat di Malaysia konser di Malaysia Oke baik kita akan lanjut lagi tapi sebelum itu kita saya punya penyanyi jazz dan pemain trompet yang terkenal tapi terkenal di luar negeri masombongnya bukan padahal ini orang yujur tapi kita lihat seperti apa sih silahkan dari Rio Siddiq Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya mau konser ade-ade, ibu, ini ibu juga kan, sama kali ya umurnya sama saya. Mau konser lagi kan? Saya mau konser lagi, konser traya di Jakarta Convention Center pada tanggal 3 Mei, jadi 5 hari menjelang konser saya, 3 Mei 2015 di Jakarta Convention Center. Gitu, jadi support musik Indonesia. Ini kita mau support, cuman saya mau tanya sebelum itu, saya mau tanya dulu gini, kenapa baru sekarang konser lagi, kan gosipnya gak boleh sama Rauh, izin lama sama dia. Ya, bener lagi, bener gak? Benernya adalah gini, ada, karena memang saya, 3 tahun terakhir kan saya melahirkan 2 anak yang sekarang memang masih batita, saya melahirkan 2 anak secara berturut-turut, otomatis kan perhatian dan konsentrasi saya sebagai istri, ibu dan juga pendamping dari suami saya pasti tersita gitu kan. Dan secara prioritas pasti saya lebih fokus ke keluarga, tapi berjalan dengan waktu, Rauh melihat keteguhan hati saya, gimana saya berdedikasi penuh dalam pekerjaan karir saya di musik selama 25 tahun ini, memang itu udah begitu menjiwa gitu. Jadi memang izinnya 1 tahun untuk konser besok ini. Bener ya, Rauhnya sendiri gak sukanya kenapa? Gak bolehnya kenapa? Yang, disitulah saya berpikir bahwa, ya sudah memang dia sepertinya juga, apa ya, kita saling bekerja samalah, saling, kalau saya memiliki karir yang baik, terjaga, toh juga bisa mendukung karirnya. Sama juga seperti Rauh, juga dalam pekerjaannya pasti butuh dukungan saya gitu. Oke, dan itu sendiri. Walaupun kita beda bidangnya. Jadi, intinya menurut Kak Dima itu penting lah ya, izin dari suami itu penting. Ya, izin, ya rumah tangga, masa kita gak izinkan, percaya gak kalau memang izin suami itu memang mensahkan segalanya. Memang kita memiliki orang tua, ibu, ibu, ibu. Tapi, ketika suami kita bilang, jangan ya, ya sudah gitu loh. Dan saya gak mau, saya udah melalui masa yang ketika itu saya syuting sinetron ini itu udah, been there dan dead. Jadi, saya memang lebih senang di rumah sekarang anak-anak. Ya, supur, berkumpul, berkumpul, berempat. Apa bedanya? Kalau misalnya, Kak Dima ngatakan, bahwa dulu gue syuting ini, dijin ini, sekarang gue lebih senang. Apa bedanya? Apa yang lo dapet bedanya? Bedanya mungkin, waktu ya, waktu yang membawa kita jadi seperti, bukan berarti terus tiba-tiba karena ada beberapa orang atau someone replace tempat kita. Kita gak bisa menggeser ke gemintangan seseorang, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, oke, Kak Dima lagi silam, karena sekarang lagi terkenal ini, terkenal itu. Saya gak bisa menggeser, yakin bahwa ke gemintangan seseorang itu gak bisa digeser. Jadi, memang... Tak hanya itu, Rio juga berkolaborasi dengan musisi dunia seperti Maurice Brown atau Incognito. Di tanah air pun, ia juga kerap tampil dengan Bubi Jen, Indra Lesmana, dan Erwin Kutawa Orkester. Terima kasih telah menonton! Jadi, lo itu udah, udah main di Australia? Ya, gue udah bener, man. Dimana aja? Australia, Europe, Asia, Afrika. Afrika juga. Itu as-as-as-what, lo datang di sana? On purpose atau? Perform. Jadi, mereka ngundang. Mereka ngundang? Karena dari Bali itu mungkin ya? Mungkin. Mereka nontonnya dari Bali, terus... Terus, saya main keluar, terus mereka juga nonton. Jadi, setiap summer, itu saya pasti ke Europe. Ada berapa negara, berapa... Ini cuma tampangnya doang, seru sama dia, enggak. Tapi gini, kade gue mau nanya nih. Iya, boleh dong. Kenapa sih? Ini kan mau konser lagi. Iya, saya mau konser ade-ade, ibu. Ini ibu juga kan. Sama kali ya umurnya sama saya. Mau konser lagi, kan? Saya di Jakarta Convention Center pada tanggal 3 Mei. Jadi, lima hari menjelang konser saya. 3 Mei 2015 di Jakarta Convention Center. Gitu. Jadi, support musik Indonesia. Ini kita nge-support. Cuman, saya mau tanya sebelum itu, saya mau tanya dulu gini. Kenapa baru sekarang konser lagi? Kan gosipnya enggak boleh sama Rauh. Iya, iya. Ijin lama sama dia. Bener lagi. Benernya adalah gini. Ada, karena memang saya... Tiga tahun terakhir kan saya melahirkan dua anak yang sekarang memang masih batita. Saya melahirkan dua anak secara berturut-turut. Otomatis kan perhatian dan konsentrasi. Saya sebagai istri, ibu, dan juga pendamping dari suami saya pasti tersita. Dan secara prioritas pasti saya lebih fokus ke keluarga. Tapi, berjalan dengan waktu, Raul melihat keteguhan hati saya. Gimana saya berdedikasi penuh dalam pekerjaan karir saya di musik selama 25 tahun ini. Memang itu udah begitu menjiwa gitu. Jadi, memang izinnya satu tahun untuk konser besok ini. Sebenarnya, Raulnya sendiri enggak sukanya. Kenapa? Enggak boleh. Maupun pembajakan melalui digital online. Jadi, kita harapkan Menkom Info yang baru ini akan secara sungguh-sungguh menertibkan, mengatur, dan inilah. Mempunyai keberpihakan terhadap industri musik untuk menghilangkan sebisa mungkin situs-situs website-website penyedia lagu-lagu. Mudah-mudahan bisa hilang itu ya. Satu lagi, Dan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Trans yang sudah menjalin kerjasama dengan Pak Apri. Tadi malam itu konser Hari Musik Nasional sudah digelar di Trans. Betul, betul. Dari pukul 9 sampai pukul 1 dini hari. Dan memang agak telat, tapi untuk kerjasama tahun-tahun berikutnya akan diperingati dalam bentuk pergelaran live pada tanggalnya. Pada tanggalnya. Sebelum saya tutup, saya mau bicara juga nih. Tadi bicara dengan sama Mas Tanto tadi banyak orang yang ngomong ketika seorang seniman masuk ke dunia politik tadi. Mungkin dari politikus yang lain atau dari masyarakat menganggap bahwa seniman ini kan seperti kita ini ya. Entertainment ini kan nggak serius. Senang-senang, gampang kerjaannya. Jadi kayaknya nggak pantas. Buat saya salah gitu ya. Mungkin mereka harus belajar bahwa salah. Seniman itu bukan nggak serius. Justru seniman itu serius dan sulit banget loh. Karena gimana caranya kita serius tapi terlihat santai. Bukan serius tapi stres seperti kebanyakan. Karena iya dong, salah mencet, salah. Hei, terima kasih. Terima kasih. Boleh duduk-duduk. Oh, segera lagi di sini ya. Aku kan dulu ya. Oke, oke, oke. Udah, Am. Kenapa sampai disalami dong? Sedih ngeliat gila ya. Masa ya? Tapi nih, udah mau saya tutup. Jadi saya mau tanya sekali lagi buat KD. Kapan konsennya sekali lagi? Konsennya 3 Mei 2015 jam 8 malam di Jakarta Conference Center. Segera ke gerai-gerai di Setara. Bisa langsung beli tiketnya. Ke seluruh gerai Electronic City juga bisa. Dan lakupon.com. Dan ada Ryo di sana ya? Ya, ada Mas Ryo nanti. Jadi ada yang special performance. Mas Tanto yang terakhir saya mau nanya. Kan kita tahu, ini di Indonesia tadi bilang musik bukan lesu. Tapi memang lagi pergantian jaman. Kita kurang keep up lah sebenarnya. Jadi, dan seni-seninya sendiri sekarang banyak yang aneh gitu. Musik banyak yang tadi saya bilang goyang-goyang dan sebagainya. Gimana nih, anak-anak muda yang mau berjuang di dunia musik sekarang gimana? Sekarang ini justru mudah sekali. Kalau dulu itu kan harus melalui label. Harus mencari perusahaan rekaman. Untuk bisa menjadi artis dan terkenal. Kalau sekarang ini kan mereka sudah bisa bikin sendiri. Bisa ngedar sendiri. Apalagi jaman digital seperti sekarang ini. Tinggal lagi sekarang ini. Saya bicara ini peranan pemerintah. Stop musik. Terus dia model Indonesia tahun 2000. Something-something gitu-gitu. Setelah itu dia semain. Terus dibelajar acting. But then it's good. I mean both of you success in a very different way. It's very good. Yeah, thank you man. We're very close though. Super close. Dan ini sekarang sama KD mau do it? Ah, sebetulnya saya juga surprise. Karena udah lama sekali ya ketemu Mas Rio. Kita mungkin show di konser yang 2005. Atau di konsernya Pak Erwin Gutawa yang mempertemukan kita. Tadi siang ketika saya latihan bersama grup rhythm saya sebelum besok latihan dengan gabungan. Terus tiba-tiba ini kayaknya laki saya kenal deh gini. Weh Mas ketoro kan. Ketoro tuh ketawan kan orang Surabaya gitu. Itulah yang bikin dia gak mau tinggal di luar negeri. Bro. Karena apa dia kakan sayur asem. Gak ada di Euro sayur asem. Karena tadi siang dia makan sayur asem tuh lahap banget. Kambang. Kambang. Di sana pake kecap ya. Kambang. Bahwa Mas Rio Siddiq ada dalam part konser teraya. Nanti kita akan mengeksplore musik dunia. Tapi tetap. Tapi itu lu yang minta atau gimana? Yang pasti dengan. Jadi gini. Spektrum saya bernyanyi ditantang di sini. Jadi saya akan dibawa oleh Pak Erwin Gutawa Orkestra untuk. Keren kan? Keren sekali. Anti-boy. Jadinya babynya bisa melakukan aktivitas. Di berbagai aktivitas kan pasti gak bisa diem dong. Jungkir balik juga aman ya. Oh, jungkir balik juga aman. Dan juga mengandung aloe vera. Menjaga kelembapan kulit si bayi. Dan yang terakhir nih. Lapisan luarnya itu. Terbuat dari bahan seperti kain. Jadinya lemut. Oh, aman jadinya ya. Jadinya tuh sekarang aku bisa gampang. Jadi kan baby aku kan lari-lari terus tuh ya. Lari-lari terus. Jadi aku tuh bisa gampang deh makainya. Karena kan itu popok celana. Dan juga bapaknya tuh sekarang udah bisa belajar. Gantiin popok. Kirain bapaknya pake juga. Pokoknya canggih. Bapaknya canggih. Oke lah. Berarti jadi penasaran. Ya harus nyobain berarti ya. Oh iya. Dan satu lagi. Hadir dengan desain terbaru. Apa tuh? Karena Sweetie ini hari dengan desain terbaru. Yaitu Sweetie Hello Kitty Dear Daniel. Dengan berbagai ukuran. Ini nanti dicoba. Siapa tau mau pilih? Aku? Iya. Nanti kalau aku punya anak kali ya. Ada informasi lagi ya mau disampaikan kaya? Informasi lagi. Oh mungkin ini. Ada promo nih kan. Soalnya ibu-ibu ya. Iya. Untuk ibu-ibu. Boronglah. Sweetie. Di. Lagi ngadain promo di. Pembs. Waktu itu saya tour di UK. Terakhir. Konser saya terakhir tuh. Untuk acara. Pink Foundation for Breast Cancer. Iya Breast Cancer. Oke. Waktu itu di Oxford. Mainnya dirumahnya Robin Gibbs. Kakek gue tuh pernah main tuh sama dia. Sama The Beaches waktu itu di Surabaya. Jadi kakek dulu pernah main? Pernah main terus gue main. Gue bilang sama waktu dia datang. Gue bilang. Eh Robin. Gue bilang. Lu inget gak tahun-tahun 80 gitu ya? Terus. Pernah main di Surabaya. Coba juga inget karena. Oh iya iya. Terus. Itu. Gue. Ini. Cucunya pemain trompennya. Wah dia kaget men. Baik langsung orangnya. Dan mereka aplikasi gitu ya. Mak. Keren banget. Dia ajaknya muter-muter rumahnya kayak Castleman. Ada Simon Cowell. Ada Corinne Beleri. Ada Natasha Bedingfield. Semuanya. Tau lagi nak. Tau tau tau. Siapa tau. Eh saya tuh berdasarkan. Tadi nama-nama artis. Oh iya tuh berdasarkan. Boleh gak dikit aja gitu. Oh iya iya apa biasanya? Coba. Ini surprise-biasanya. Aku nyanyinya. Kenapa sih? Biasanya nyanyi apa? Nyanyi lagu sakitnya tuh disini. Bisa gak? Coba. Bisa gak? Coba. Kita coba. Coba. Dedi? Dedi? Kau saling ku. Sakitnya tuh disini. Aku senang hatiku. Sakitnya tuh disini.